Terima kasih. Jadi, itu terlalu rumit dan susah dipahami ya. Jadi, memang ketika kita belajar nanti dari 3 untuk visualisasi data, kita akan melihat bagaimana data yang segitu banyaknya bisa dibuat dalam bentuk gambar atau grafik ya, 3 nanti. Jadi, bagaimana data itu bisa kelihatan lebih menarik dan bisa lebih mudah dipahami. Jadi, ini sangat penting buat kita semua. Jadi, ketika nanti diminta data, jangan ngasih bentuk Excel lagi. Jadi, harus lebih, inilah harus upgrade lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semua service kewala namu. Kemudian, beralih lintas fungsi ke airport data management di 2019 dan 2020. Dan di 2020-2021, kembali lagi lintas fungsi ke service quality inspector. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah hadir di room zoom meeting hari ini. Terima kasih. Khususnya kepada karyawan dan karyawati Bandara Internasional Kola Namu. Oh iya, ada dari bandara ini, Bang Wahyu nih. Bang Wahyu yang punya anggaran di Pangkal Pinang ya Bang? Sorry Bang, nggak terlalu update. Selamat datang, Bang. 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 Kita langsung saja ke slide berikutnya. Judul presentasi hari ini adalah visualisasi data. Nah, ini merupakan mentor saya nih di Bengkel Slide. Jadi banyak insight-insight cara pembuatan powerpointing menarik. Ini dari sini nih, namanya Mas Fadri Ma'rifatullah. Beliau orangnya sangat humble. Teman-teman jangan lupa follow IG-nya Bengkel Slide. Di sini kita mempunyai rules of the game nih, standar lah seperti biasanya. Yang pertama mute mikrofonnya ya teman-teman, di mana nanti akan ada sesi sharing supaya jangan ada crowded nih di Zoom kita. Kemudian pada saat sharing session, teman-teman dapat meng-intrope pada saat saya berbicara jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung. Jadi komunikasinya tidak terbatas hanya saya dan menyampaikan ke audiens, tetapi teman-teman yang ada di Zoom meeting bisa dapat berinteraksi nih. Kemudian nanti di saat pada sharing, saya akan membagikan link. Jadi linknya itu nanti masuk, kemudian nanti kita dapat berinteraksi dua soal lah seperti itu. Jadi presentasinya lebih menarik dan interaksinya juga dapat lebih terjalin ya. Tidak lupa juga mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan ini. Menur agama dan keputusan yang masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Baik, ini merupakan topik pembahasan kita kali ini. Di mana topik pembahasannya berkaitan dengan data visualization pastinya. Kemudian ada color selection dan yang terakhir ada color blind. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih visualisasi data itu menurut persepsi dari teman-teman? Nah, ini saya share link ya. Jadi kita dapat berinteraksi di sini. Kalau yang dengan handphone, saya bagi linknya ya. Kita berinteraksi dengan Mentimeter. Oke, benar. Apa yang kata teman-teman tulis di Mentimeter bahwa visualisasi data itu eye-catching benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa visualisasi data itu adalah tampilan berupa grafis atau visual dari sebuah data. Kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi lebih mudah dan dipahami oleh para audiens. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan jawabannya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Tadi ada beberapa teman-teman yang berbeda, tapi satu tujuan. Nah, jika kita melihat simbol yang ada di tengah nih. Ini menurut teman-teman apa sih? Tinggal ketik di chat aja teman-teman. Kira-kira apa sih ini? Simbol apa? Terhingga. Oke, benar. Unlimited. Angga. Taca mata. Wah. Sangat berimajinasi Bang Angga ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Benar, semua tergantung dari sudut pandang teman-teman. Nah, jadi apa sih yang kita lihat dari simbol ini? Kalau anak-anak nih, SD, mengatakan bahwa itu ada sebuah kacamata nih. Ini sama dengan Bang Angga nih persepsinya. Kemudian kalau seorang ilmuwan mengatakan bahwa ini adalah serangkaian DNA yang tersusun. Nah, kalau kata si, ini katakan si profesor ini nih. Albert Einstein ya. Einstein, Albert Einstein yang rambutnya. Kata si Albert Einstein ini adalah simbol bilangan tak terhingga atau infinity. Kemudian si ibu guru mengatakan bahwa ini adalah angka 8. Nah, semua itu tergantung dari bagaimana kita melihat dan bagaimana basic pendidikan kita. Jadi semua benar, nggak ada yang salah ya, nggak ada yang kelero. Saya kasih waktu 10 detik nih untuk teman-teman di sini. Dari grafik di sini, contoh grafik, ini merupakan data penjualan mobil ya, yang saya ambil dari files.gaikindo.org.id. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan. Di pada bulan Maret nih, mana penjualan paling tertinggi? Nah, teman-teman boleh chat ya, di chat zoom. Toyota. Oke, ada yang bilang Toyota. Toyota. Oke. Dominan Toyota ya, teman-teman. Banyak. Tapi teman-teman harus melihat dulu nih. Teman-teman harus skam di mana grafik yang paling tinggi adalah di Maret ya. Maret merupakan Toyota nih. Terus melihat, apa namanya, warnanya. Toyota warna apa sih? Biru. Nah, dengan visualisasi data yang baik. Ini kita contohkan di slide yang berikutnya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman pasti dapat melihat secara involuntary atau secara mendadak nih. Terlangsung terlihat. Mana sih penjualan yang paling tinggi? Nah, bisa, teman-teman bisa pakai skema warna yang semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi. Dan warnanya lebih redup lagi merupakan data yang di bawahnya, seperti itu. Nah, dari slide yang sebelumnya, kita harus melihat nih warna nih. Kemudian ada grafiknya. Nah, manakah yang lebih simple pakai yang satu ini atau yang kedua ini? Pastinya teman-teman akan lebih mudah menggunakan visualisasi data yang menggunakan tabel, walaupun tabel, tapi akan lebih mudah dilihatnya. Dan mata akan tertuju pada si Toyota pada bulan Maret merupakan penjualan tertinggi. Alberto Cairo merupakan seorang information designer dan seorang professor di Miami University mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan banyak informasi dari sebuah chat. Namun, kita bisa membaca dan memahami dengan catatan kita bisa membaca dan memahami chat tersebut. Nah, dari contoh yang pertama, kita itu akan sulit sih melihat data yang paling jumlah terbanyak, tapi lebih mudah lagi kita melihat dengan contoh kedua ini. Dari kedua contoh sebelumnya, kita akan tertuju pada kinerja otak kita nih. Jadi, 80% dari kebanyakan warga negara berflower Indonesia khususnya lebih suka dan mengerti dan serikatan lebih mudah mencerna sebuah data dengan visual daripada teks. Kita langsung ke contoh berikutnya. Ini merupakan data capaian airport survey quality kuartal ke-2 tahun 2021. Nah, inilah hasilnya. Ini data real kita ya teman-teman, quick countnya. Saya waktu 5 detik untuk merekamnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan data visualisasi yang menarik, mana yang lebih baik, yang ini atau contoh berikutnya? Pastinya capaian ISQ yang lebih menarik nih. Pastinya tidak dengan menggunakan teks, ditambah dengan info grafis yang menarik. Ini akan melekat dengan informasi itu akan lebih melekat dan mata akan tertuju pada hasil yang atau tulisan yang lebih besar ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa visualisasi lebih besar presentasinya untuk mengingat dibandingkan dengan teks. Kita lanjut. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa, kita berdiskusi di sini. Lanjut dengan topik yang kedua, adalah color selection. Nah, kita akan mengomong-omong nih tentang film favorit nih teman-teman. Menurut teman-teman, via chat aja ya teman-teman. Di sini, apa sih menurut teman-teman, favorit film teman-teman yang paling disukai? Bisa setahun belakangan atau 20 tahun kebelakangan. Yuk, di chat teman-teman, di chat Zoom. Sincan, Bang Angga ada Divergent. Bang Ade ada Avenger. Suka animasi fiksi berarti ya, Bang. Yang lain? Wah, ini Bang Wahyu suka yang drama romantis nih berarti. Jandara yang mana enggak? Yang mana itu? Thailand ya? Ayo, yang lain? Kapina nih, apa nih? Film kesukaannya nih. Ada yang expandable. Wah, Bang Harpen suka yang action-action nih. Bang Putra, Fast and Furious, Fit and Zoom. Oh, Bang Adi penggemar ini nih, film korea nih, Drakor. Drama korban nih, Bang. Kapina juga suka action. Oke, terima kasih teman-teman. Dan kalau saya pribadi sih, sukanya itu film yang ini nih. Nah, nih. Ada yang tahu enggak film ini? Film dari India itu. Film dari India ya. Halo, Buntri. Sama ya, Kak? Kakak suka film ini enggak, Kakak? Bosen sih di awal. 2017 ya? Bosen di awal ya. Ini tahun 2005 enggak? 2007. 2005. Desember 2005 artinya sudah lebih dari 20-an ya tahunnya. Kurang dari 20 tahun lah. Nah, kenapa sih dari film ini yang menarik? Teman-teman yang udah melihat sekali, dua kali, atau tiga kali nih? Bang enggak. Udah pernah melihat berapa kali, Bang? Ini sering diputar di televisi nih. Tiga bulan sekali melihat, Bang. Ada di hard disk ya. Film ini menarik. Kenapa coba? Di sini banyak adegan-adegan yang menginspirasi ya. Kalau saya pribadi, khususnya, ada adegan yang si ikan ini berada di ruang. Dia mau diusir ya sama rektornya yang diusir. Kemudian si anaknya mau melahirkan. Nah, di situ tuh adegan yang paling klimas menurut saya. ya, jadi dengan keterbatasan keadaan di situ, soalnya kan di situ ruangannya ruangan gudang gitu ya, teman-teman. Ada gudang, tapi tidak bisa melakukan operasi. Di situ kan ada proses melahirkan ya. Nah, di situ dengan upayanya, dengan lezenya yang tidak dipenai teman-teman lain, dia merupakan mencurahkan effort yang luar biasa di situ. Dan akhirnya si bayi selamat, ibunya selamat. Dan itu merupakan adegan yang paling sangat menginspirasi sih bagi saya khususnya. Nah, tadi bicara dengan tentang film. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis. Dalam visualisasi data, ini merupakan cat yang ada di office ya, office tools ya. Di sini ada yang kolom, ada yang lain, ada yang pay juga. Ini merupakan visualisasi data yang umum dan sering digunakan oleh teman-teman untuk dimasukkan dalam presentasi di PowerPoint. Berhubung, kita kembali ke slide yang tadi, yang film favorit. ini merupakan proses visual otak kita bekerja. Pertama, stimulus. Stimulus ini bisa dianalogikan dengan film tadi ya, atau sebuah presentase. Kemudian, diproses lagi dengan indera kita melalui mata. Kemudian, ditransfer otak, kemudian akan muncul informasi atau informasi diterima dan proses tentang stimulus tersebut. kita masuk. Kenapa sih si stimulus ini bekerja lebih baik secara visual dibandingkan dengan teks. Nah, teman-teman, di sini ada serangkaian angka terdiri dari mungkin puluhan ratusan kali ya. Ada lima baris. Teman-teman, saya minta bantuannya. Kembali lagi, kalau menjawab dengan chat ya, teman-teman. Dari lima baris ini, teman-teman dapat melihat angka dua ada berapa banyak sih? Ayo, saya hitung waktunya 10 detik. Ayo, di-chat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, close. Kebanyakan dominan ya. Ada yang jawab lima, empat, lima, empat, lima, empat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Nah, pasti metode cara berpikir teman-teman melihat nih, di baris pertama skema, skem dulu. Ada angka dua nggak di sini? Nggak ada. Lanjut ke baris kedua. Saat ada satu nih, dua, tiga. Kemudian ke baris berikutnya. Nah, visualisasi data yang diterapkan dapat menggunakan skema warna ya, teman-teman. contoh nih. Next. Maaf ya, jaringannya sedikit lemot. Nah, dengan blok warna seperti ini, teman-teman dapat melihat dan menemukan angka dua yang lebih cepat dibandingkan dengan metode tanpa warna seperti ini. Sorry sih, ini ada lima ya, benar sih tadi teman-teman. Yang ini nggak keblok ini, maaf ya. Itu merupakan bukti bahwa visual itu lebih bekerja dibandingkan dengan teks ya, dengan menggunakan metode blok warna. Nah, metode yang kita gunakan tadi bisa disebut dengan pre-attentive attribute. Si Mbak Cole Newsbounder Netflix ini merupakan seorang penulis buku ya, teman-teman, nama buku itu Storing Telling with Data. Dia membagi dan meng-cluster bagaimana tampilan sebuah presentase itu lebih menarik dengan 11 cara. Nah, untuk yang ini kita menggunakan metode warna ya, di color ini. Jadi, creative attribute ini merupakan cara membuat para audiens itu dapat menarik kesimpulan dari sebuah presentasi yang kita lihat. Jadi, sangat menolong membuat audiens itu lebih fokus dan cepat menemukan apa yang menjadi topik utama atau tujuan dari dipresentasikannya materi tersebut. Oke, kita coba dengan slide, dengan teks. Yang tadi kan dengan angka nih, dengan warna, blok warna, maka kita juga dapat menemukan poin-poin penting apa yang menjadi poin-penting di dalam presentasi tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, sebelumnya ini merupakan teks tanpa poin-poin penting, jadi dengan metode pre-attentive attribute, maka kita dapat mengambil kesimpulan lo, ini lo, yang diinformasikan bahwa Angkasa Pura II merupakan BUMN yang mengelola Bandar Udara Internasional Jakarta serta Bandar Halim Perdana Kusuma sejak 13 Agustus 1984. Jadi, fokus para audiens tertuju pada blok warna dibandingkan dengan yang ini pasti lebih menarik yang ini ya teman-teman. Oke, ini merupakan slide dengan cat. pada kolom yang sebelah kiri sisi sebelah kiri kiri saya ya, ini merupakan hasil ISQ di kuartal ke-2 tahun 2021. Ini merupakan skornya nih, sangat standar ya tampilannya teman-teman jika diimplementasikan dalam presentasi. Nah, dibandingkan dengan kedua ini better lebih baik, tapi dengan menggunakan pre-attentive atribut tadi, maka lebih mudah para audiens menangkap fokus apa yang menjadi poin penting. Nah, di sini terlihat kalau kita mencari five bottom dari skor yang ini, ini agak sulit ini, ini karena berurutannya, jadi lebih mudah yang paling atas menurutkan skor terkecil dan kalau cari lima ya tinggal ini aja, diurutin aja yang lima ini, tapi alangkah lebih menariknya, jadi fokus audiens itu lebih tersuju pada skema warna yang dipakai yang tadi. Nah, contohnya seperti ini, restoran itu paling kecil nilainya 4,57 kemudian disusul dengan value for money shopping, shopping, value for money restoran, dan parking. Jadi, lebih enak dilihatnya, jadi audiens fokus terhadap apa yang menjadi poin penting dalam presentasi tersebut. Lanjut, ini merupakan pembahasan yang terakhir colorblind atau buta warna. Nah, ini tadi muncul ya di guisis ya teman-teman. Apa sih colorblind itu colorblind buta warna adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki persepsi yang berbeda tentang warna dan tidak dapat membedakan jenis dan warna tertentu. Nah, pada setiap orang berbeda ya apa yang dia lihat dan dia tangkap di otak itu pasti berbeda ya dengan orang yang normal kalau dia menderita colorblind. ini merupakan contoh dari apa yang dilihat dari pasien atau orang yang memiliki gangguan penglihatan. Ini juga masuk ke dalam pertanyaan kuisis tadi. Nah, jika seorang yang normal apa yang dia lihat merupakan benar apa yang dilihat itu merupakan warna yang sesuai. Kemudian pada orang yang menderita deuteranomali ini merupakan kondisi di mana penderita buta warna sulit membedakan warna merah dan hijau. Jadi, untuk penglihatan normal di sini yang merah akan berubah warnanya dan hijau juga tetapi kuning tidak. Pada penderita protanopia penderita buta warna ini sulit membedakan warna merah sehingga warna merah itu berubah menjadi hitam. Nah, ini yang normal yang merah tadi akan berubah menjadi hitam. Pada penderita tritanopia penderita buta warna ini sangat sulit membedakan warna biru dan warna kuning. Ini kondisi penderita buta warna pada umumnya teman-teman. Jadi, pre-attentive attribute itu akan membuat audiens menjadi lebih fokus. ini merupakan grafik data imigran masuk seumur hidup Indonesia. ambil datanya dari www.bps.co.id teman-teman jika kita menampilkan grafik seperti ini begitu banyak warna ini merupakan data yang simple saya rasa masih lima daerah bagaimana dengan banyak seperti itu. Jika kita menerapkan pre-attentive attribute kita dapat membuat para audiens fokus dengan apa yang diinformasikan. Kita akan pecah dari lima ini menjadi dari satu grafik menjadi lima. Jadi, para audiens dapat melihat secara cepat dari Aceh ini imigran masuk ada berapa pada tahun 2015 kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Nah, ini akan lebih memudahkan. Jadi, saya harapkan teman-teman dapat membuat audiens itu fokus terhadap apa yang ingin disampaikan pada presentasinya. Nah, ini merupakan salah satu penerapan juga pada contoh kasus hasil ISQ di data 2014 sampai 2021. Apa yang ingin disampaikan, maka teman-teman dapat melakukan blocking warna seperti ini. Jadi, tidak tertuju, jadi, fokus audiens itu tidak clear melihat daerah-daerah atau kantor cabang yang lainnya. Jadi, fokus tertuju ke Kuala Namu seperti itu. pada suatu presentasi ada dua jenis, yang pertama itu exploratory dan kedua explanatory. Di mana sebuah presentasi itu akan membuat atau mencari sesuatu yang penting dan kedua hanya memperlihatkan data yang kita punya. Nah, ini adalah contoh presentasi yang hanya menampilkan datanya saja, tetapi berbeda dengan cara penyampaian yang explanatory. Dengan pre-attentive attribute tadi, dengan hanya menampilkan presentasi, para audiens dapat menemukan informasi penting tadi dan kemudian informasi yang penting tadi dapat dikonsumsi. Apa sih tujuan dari visualisasi data itu? Jadi, sebuah perusahaan itu sangat membutuhkan visualisasi data yang baik ya, teman-teman. Gunanya apa? Sebagai pengambil kebijakan sehingga dapat memahami dengan lebih baik dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat dari sebuah data tersebut. Sepertinya ini slide yang terakhir dari saya. Banyak aplikasi yang bisa membuat chat, tapi cerita bisa membuat data menjadi lebih hidup. Selain dengan kekuatan presentasi, maaf, dengan pembuatan grafis yang menarik. Cerita atau kekuatan public speaking juga sangat penting ya, teman-teman, untuk sebuah penyampaian presentasi yang menarik. Demikian dari saya, saya kembalikan lagi ke Bang Putra, moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bang Tri. Itu pembaharannya cukup menarik ya. Jadi, data-data yang berupa angka-angka itu diubah dalam visual yang lebih mudah dipahami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja open mic. Kayaknya, Put, ini harus ada sesi keduanya, Put. Karena masih ngajarin teorinya aja, belum praktek ya, kan, Tri. Iya, betul-betul-betul. Belum boleh, Kak. Belum boleh temu. Harus ada prakteknya, Kak Pina, kayak mission yang pertama ya. Iya, karena belum paham, baru tahu teori untuk visualisasinya, tapi cara pengerjaannya belum diajarin sama T. di sisi berikutnya aja, Kak. Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Bang Tri, Bang Tri Hartono. Kayaknya, gak ada yang nanya nih, Bang Put. Ini ada Bang Tri Hartono nih, yang ingin tanya. Ya, makasih Bang Putra. Bang Tri, mau nanya, Bang. lanjut Bang, lanjut Bang. Apa itu Bang? Kirain terkutus tadi. Ini mungkin betul disampaikan sama Kak Pina tadi, mungkin kita butuh prakteknya ya juga. Dulu seperti Angga ya, yang ada prakteknya. Mungkin bisa juga di-sharing juga nih, menaik knowledge atau experience-nya, kadang kan pelukis itu, pelukis ya, saya mengibarkan pelukis, pelukis itu ketika diberikan kertas putih, dia ada yang ngebleng, ada yang sudah ber imajinasi gitu. Nah, singkatnya, saya ingin bertanya ke Bang Tri ini, ketika kita membuat sebuah presentasi, tentunya itu kita ditampilkan dengan layak putih tuh. Hal apa yang pertama kali Bang Tri pikirkan atau terapkan gitu pada slide yang pertama kali Bang Tri buat. kadang orang ada yang membuat covernya terlebih dahulu. Karena menurut saya pribadi, kadang cover itu lebih sulit daripada isinya gitu, mengedit isinya. Mungkin itu saja dulu Bang Tri. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bang Tri. Ini Bang Tri, sahabat dua-dua Bang Tri. yang bawah juga Bang Tri moderatornya. Ini kita bisa langsung dijawab aja Bang Tri Utama. Biar lebih jelas. Dia yang utama Bang Tri Hartono dan Bang Tri apa Bang? Bang Putra namanya. Tri Utomo. Tri Utomo Putra. Terima kasih Bang. kalau saya ya dikasih kertas putri tersebut bayangan saya apa yang menjadi ini sih tujuan dari presentase itu. Misalnya goalsnya apa dulu nih Bang Tono? Abang mau buat apa nih Bang? Contoh Bang. Abang mau presentasikan masalah apa gitu. Bang Tono. enggak. Kalau konteksnya sih lebih kepada tadi kan Bang Tri kan menyampaikan berupa ini ada metode-metode ketika kita penyampaian dan juga visual kita dalam menerima itu yang baik itu bagaimana sih kan begitu ya. nah lepas dari itu tentunya ada sebelumnya itu ada layak putih yang harus kita isi kan gitu. Nah layak putih itu kadang menjadi dua sisi juga gitu seperti kayak kita lagi memegang sebuah bila pisau ya kita bisa berdarah atau juga tidak berdarah gitu tergantung dari cara kita memegangnya. Nah hal itu yang ingin saya tanyakan. Tadi Bang Tri sudah menyatakan tergantung dari pokok permasalahannya apa yang mau disampaikan. Cuma itu kan mungkin menurut saya lebih kepada tulisannya tapi yang dimaksud itu tampilannya nih tampilannya kayak contoh tadi Bang Tri membuat sebuah presentasi itu ada animasi ada pola-pola sesuatu macamnya ada grafik gitu. Nah dari yang layar putih itu gimana sih Bang Tri itu mengimajinasikannya begitu. Apakah sudah langsung oh saya ingin membuat alurnya seperti ini gitu rupa alur gitu kan atau dengan hal yang lain gitu. ikan Bang Tri dikopi Bang kalau saya sih kalau diberikan kertas putih tadi saya kembali lagi ke tujuan dari presentasi itu apa teman-teman pasti paham ya dan tahu tentang Steve Jobs Steve Jobs PMA juga dengan satu presentasi aja didapat menerangkan berjam-jam kembali lagi dengan tujuan dari presentasi tersebut apa kalau misalnya contoh ingin memperkenalkan produk cukup dengan menampilkan foto nih foto atau grafis ya seperti Bang Tono bilang tadi grafisnya sederhana saja kemudian ada isi atau teks dan terakhir itu adalah poin paling penting di situ contoh misalnya brandnya katakanlah Apple nih apa sih yang menjadi keunggulan Apple nah itu yang ditampilkan Bang setelah itu Bang Bang Tona oke terima kasih terima kasih penjelasan masih Bang kalau misalnya ada yang kurang ntar saya cari referensi yang lain ya Bang terima kasih Bang mungkin maksud Bang Tona itu ini bagaimana kita menggembangkan sebuah konten dalam setelah kayaknya gimana Bang Angga gimana gak ini Bang Angga yang masukin Bang Tona tadi bagaimana kita mengemas sebuah konten dalam setelah gitu masuk tadi Bang Tona mulain dari mana gitu sepertinya inline dengan misi yang pertama dari dibawakan Bang Angga tadi ya Bang Tona jadi cara konsep dulu sih konsep atau Bang Angga bisa dibantu Bang kalau Bang Angga gimana Bang kalau saya pribadi ini tentukan itu konsepnya itu seperti apa kemudian yang kedua nanti yang menikmati partisipan itu siapa jadi tidak seperti generasi tetapi juga kita harus mempertimbangkan para kesertanya yang akan melihat paparan kita gitu nanti konsep menyesuaikan dengan yang kira-kira masuk ke mereka gitu audiens ya Bang lebih ke audiensnya seperti apa ya terima kasih Bang Angga Bang Putra oke untuk penanya berikutnya tadi Bang Angga gimana Bang Angga izin Bang Putra terima kasih Bang penanya-penanya sulit visual data enggak kan kita kalau di airport data management kan tidak hanya ya materi-materi yang sederhana yang ditampilkan dalam keuangan mungkin ada masukan dari omti bagaimana kita menampilkan kayak keuangan gitu kan nah itu kan ada puluhan baris dan puluhan kolom itu kira-kira bagaimana memvisualkan itu kalau data keuangan sangat spesifik ya Bang Angga dia harus benar-benar detail tapi bisa enggak apa-apa ditampilin semua Bang walaupun penuh satu layar namanya data keuangan itu harus jelas dan jangan ada salah seperti itu tapi fokusnya apa yang mau disampaikan katakanlah misalnya yang ingin ditampilkan adalah laba rugi jadi bisa dilakukan seperti blok warna atau memainkan saturation text-nya disitu atau dikasih lingkaran jadi audiens itu paham nih yang mau ditampilkan di slide ini informasinya adalah data laba atau ruginya suatu perusahaan gitu Bang pandangan saya seperti itu sih Bang siap Bang Tri terima kasih masukannya kami tunggu ya Bang ini sesi praktikumnya terima kasih tenang Bang Tri tenang ini udah gak ingin tanya lagi kayak Bang Putih bisa ditutup bentar dulu nih ada teman-teman ada yang lagi nanya jadi dari yang Bang Tri sampaikan tadi ini ya unsur apa yang ingin disampaikan mungkin itu yang lebih ditonjolkan ya dalam visualisasi datanya bener bang jadi teman-teman jangan dari saya aja nih materinya teman-teman juga dapat melakukan googling nih free attentive attribute nah disitu ada 11 metode cara penyampaian audiensis itu lebih fokus terhadap apa yang kita sampaikan ada 11 salah satu contohnya tadi yang saya sebutkan kayak blok warna gitu oke Bang Tri buat teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kan kemarin di beberapa waktu lalu ada pd tentang pengeluaran penulis manajemen dari Pak Ajas Tihadi cuma kami dari unit masih beberapa masih bingung lah bagaimana sih implementasi di lapangan seperti apa kita melakukan penulis mungkin kami meminta pada unit HR meluangkan waktu lah untuk sharing bagaimana sih kita memahami pd tersebut siap Bang Tri nanti main-main aja kita ke HR untuk sharing-sharing ya Bang Angga Bang itu Bang oh iya Bang Angga sorry sorry Bang Angga ya maksudnya biar dibuat Zoom sekalian biar banyak yang bisa ikut juga jadi cuma unit tau gitu Bang oke nanti kita atur lagi ya Bang Angga siap Bang Putra terima kasih Bang ya ini selanjutnya Kak Pina silahkan Kak Pina terima kasih Putra izin bertanya Tri kalau pembuatan grafik-grafik ini rekomendasi aplikasi apa Tri yang bisa digunakan yang paling apa yang paling gampang atau yang Tri biasa pakai itu aplikasi yang mana kalau datanya banyak ya Pak pakai Excel biasanya prosesnya Angga lebih paham tentang prosesan data cuma kalau dari Tri Excel sudah sangat mumpuni untuk pengelolaan datanya tergantung dari datanya apa contoh misalnya kalau angka-angkanya banyak sampai jutaan banyak nol-nolnya nah cara kita membuat grafiknya itu nolnya dihilangkan aja gitu dari jadi pembulatan angka jadi dari segi estetikanya itu dapat gak gitu kalau misalnya datanya terlalu banyak misalnya kayak tadi nih ada slide yang menunjukkan bahwa masuknya imigran di suatu daerah disitu ada lima daerah yaudah kita pecah aja jadi lima grafiknya gak apa-apa yang penting audiensnya itu paham tentang apa yang ingin kita sampaikan di slide persentase tersebut gitu kak kakak pasti lebih ahli lah daripada terima kasih kak enggak lah kalau lebih ahli mas pasti terlebih ahli angka juga makasih ya Tri berarti yang paling gampang dan yang paling sering kita gunakan juga sebenarnya Excel udah bisa udah bisa mengakomodir itu ya Tri bener kak lebih banyak ini aja sih kak melihat data apa pentingnya data itu yang mana sih kalau datanya banyak ya ilangkan aja nolnya jadi datanya itu maaf grafiknya itu lebih baik dan menarik gitu kak kalau banyak angka-angkanya kadang kita melihat angkanya apalagi data keuangan ya kak itu udah pusing gitu ditambah dengan munculnya seperti itu baik terima kasih Tri jangan selesai kak dari bang ini lah bang Wahyu nih jauh-jauh nge-zoom enggak ada suaranya bang Wahyu bang Wahyu Anggoro gimana-gimana tanya dong bang banyak ya ya sehat bang Alhamdulillah sehat apa yang mau ditanya ya kayaknya udah di angka kemarin udah nih hampir sama kayaknya topiknya ya yang cara apa namanya agak-agak nyerempet ke yang topik angka kemarin sebenarnya ini visual data berarti bagaimana kita mengaparkan kepada audiens kita cara kita semaksimal mungkin agar audiens kita mengerti itu aja sih sebenarnya ya inti poin dari ininya bener bang itu aja sih kanya-kanya kalau pertanyaan enggak ada kayaknya makasih kesempatannya makasih bang wahyu saya sayang bang wahyu sana oke makasih buat teman-teman semua yang udah hadir dan mengikuti mission kita yang kedua sampai ketemu lagi di mission ketiga dan mungkin minggu depan ada sharing knowledge ya jangan lupa untuk diikuti juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat kita semua selamat 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 terima kasih semuanya selamat 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 selamat